Pemerintah China menjadi sorotan baru-baru ini, setelah kembali menggaungkan rencana modifikasi ajaran agama lain dengan nilai-nilai Konghucu. Para pejabat pemerintah dan akademisi yang tergabung dalam Institut Pusat Sosialisme China, bagian dari kelompok kerja Front Persatuan Partai Komunis, berkumpul di Urumqi, ibu kota Xinjiang, pada akhir Juli lalu. Mereka membicarakan kelanjutan rencana signifikasi agama yang telah disepakati sejak 2018. Signifikasi adalah proses mengubah atau memodifikasi sesuatu sesuai dengan budaya China. Proses ini menyasar lima agama yang diakui di China, yakni Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Buddha, dan Taoisme. Dikutip dari The Diplomat, Presiden China sekaligus pemimpin Partai Komunis, Xi Jinping, memulai kampanye signifikasi pada 2014. Kampanye itu menerbitkan Buku Biru Keamanan Nasional Pertama Beijing yang berisi peringatan terhadap infiltrasi agama oleh kekuatan musuh di Barat. Komunitas Katolik dan Protestan di China dengan ikatan teologis dan dalam beberapa kasus gerejawi dengan Barat dipandang sangat rentan terhadap konspirasi Barat untuk membendung atau melemahkan China, kata Profesor Kekristenan Dunia di Duque Divinity School, Xi Lian, seperti dikutip The Diplomat, tanggal 30 Oktober tahun 2019. Pemerintah sangat berupaya memaksa gereja-gereja untuk melemahkan hubungan mereka dengan negara-negara Barat, lanjut dia. Pemerintah China, lanjut Xi Lian, berupaya mendorong agama-agama untuk melayani kepentingan tertinggi, negara guna mendukung partai serta nilai-nilai partai. Hal ini dilakukan karena China ingin Xi Jinping menjadi satu-satunya sosok yang diagumkan di negeri Tirebambu. Maknanya menjadi jelas ketika Anda melihat penduduk desa disuruh mengganti poster Yesus dengan potret Xi Jinping. Ini adalah kambuhnya obsesi otokratis, tidak ada dua matahari di langit, dan tidak ada dua penguasa di negeri China ini, ujar Xi Lian. Sejak 2018, ratusan gereja independen di seluruh China ditutup imbas aturan ini. Para pemimpin gereja dilecehkan maupun dipenjara. Salib-salib juga dimusnahkan serta menara-menara gereja di Penggal. Gereja Xi'an merupakan salah satu gereja protestan ternama yang terkena dampak. Gereja itu ditutup dan dinyatakan ilegal pada September tahun 2018 karena menolak permintaan pihak berwenang untuk memasang CCTV mengutip Washington Post di Provinsi Henan, wilayah selatan Beijing yang dikenal dengan populasi protestan yang relatif besar, ada laporan mengenai pembakaran Alkitab. Bukan cuma itu, sejumlah video pembakaran salib di sana juga beredar luas di jagad maya. Lebih jauh, signifikasi ini juga terasa amat nyata oleh penganut agama Buddha dan Taoisme. Pemerintah Beijing melarang otoritas kedua agama ini membangun patung keagamaan berukuran besar atau melakukan investasi komersial.